Halo, ini cerita tentang aku si introvert, salah satu kepribadian yang katanya nih ya pemalu, pendiam, antisosial, penyendiri, gak punya teman, gak bisa jadi pemimpin, sombong dan masih banyak mitos lagi tentang aku yang banyak ngebenernya Hah, kadang aku jadi capek sendiri menjelaskannya padahal mah gak gitu, ada masanya juga aku malah jadi malu-maluin dan cerawat tapi emang sih gak sama sembarang orang cuma sama mereka-mereka yang udah deket dan bikin aku nyaman aja daripada kalian salah paham terus, oke deh aku bakal jelasin sifat-sifatku yang mungkin terkadang bikin kalian bingung dan salah paham banyak yang bilang kalau aku itu antisosial alias ansos padahal mah, aku suka kok bersosialisasi sama orang bahkan nih ya, beberapa dari aku suka banget ketemu sama orang baru excited banget kalau lagi mau kumpul-kumpul sama organisasi atau komunitas baru cuma emang aku sering bingung, gimana mulai ngobrolnya kalau kamu liat aku diantara teman-teman dan aku diem aja itu karena aku lebih suka mengobservasi sekelilingku terlebih dahulu mengamati setiap orang yang ada di kanan-kiriku baru setelah aku sudah mulai tahu dan terbiasa, aku bakalan mulai buka suara aku juga lebih suka dengerin orang ngomong daripada aku yang harus ngomong soalnya aku jadi tahu gimana kepribadian lawan bicaraku dan jadi tahu apa yang harus aku obrolin selain itu, aku jadi banyak belajar dari dengerin orang tapi kalau aku udah nemuin bahan obrolan yang pas dengan lawan bicaraku wah aku gak bakal bisa berhenti deh ngomongnya aku lebih suka obrolan yang deep kalau kamu cari teman diskusi, nah aku bakal dengan suka hati jadi partnermu soalnya aku suka banget mikir, makanya aku jadi sering banget overthinking terus nih ya, setelah ketemu orang dan ngobrol banyak aku gampang banget capek, energiku terasa terpuras begitu aja nah kalau udah gitu aku butuh waktu sendirian jangan ganggu aku dulu ya kalau kayak gitu capek juga ya ngomong banyak gini aku mau istirahat dulu ya, makasih udah dengerin sekarang udah gak salah paham lagi kan selamat menikmati